Bismillahirrahmanirrahim Hadis ini ada yang melemahkannya tapi umumnya ulama' memenggagi hadis ini dan ada yang menghasankannya Diantaranya Imam Ahmad rahimahullah menghasankan hadis ini Makanya beliau menyebutkan dalam musnadnya Artinya tidaklah seorang muslim menolong muslim lainnya di suatu tempat di mana nama baiknya dirusak dan kehormatannya dilanggar Ada seorang muslim kita kenal ternyata disitu rusak nama baiknya Ternyata disitu kehormatannya dilanggar Melainkan Allah akan menolongnya di satu tempat yang ia ingin ditolong di dalamnya Pas satu waktu kita butuh bantuan Allah akan mudahkan kita tertolong juga Dan tidaklah seorang muslim menelantarkan muslim lainnya di suatu tempat di mana kehormatannya dilanggar Dia bisa bantu tapi dia tidak mau Melainkan Allah akan menelantarkannya di suatu tempat yang ia ingin ditolong di dalamnya Jadi ada unsur timbal balik Ternyata menolong saudara muslim akan memudahkan urusan kita Apa saja yang kita tolongkan maka akan terjadi unsur timbal balik Sudah berdasarkan sabda Nabi SAW Di dalam hadith yang diriadkan oleh Imam Tirmidi Nomor 1931 Nabi SAW bersabda Barang siapa yang mencegah Giba atau merusak citra pada kehormatan saudaranya Maka Allah akan melindungi wajahnya dari api neraka pada hari kiamat Ini banyak sekali contoh berhubungan dengan masalah ini Umar bin Khattab Punya banyak kisah berhubungan dengan masalah ini dan banyak kesalahan salih Seingat saya, saya pernah ceritakan kisah ini Tapi saya review-kan kembali Satu waktu Umar bin Khattab jalan di malam hari Lalu menemukan di pinggir kota Madinah ada Orang badui lagi menancapkan kemahnya Kemudian Umar pun radiyallahu anhu Mengatakan, siapa kau ini? Dia bilang, saya Arab badui yang kebetulan lewat Maka kata Umar Waktu dia mendengar suara jeritan wanita yang ada dalam kemah Lalu dalam kemah itu siapa? Kata orang ini, ini bukan urusanmu Ini urusan saya pribadi Kata Umar, tidak mungkin saya bisa bantu kamu Dia bilang, itu adalah istri saya Mau melahirkan Gak ada sama sekali orang yang bantu dia Saya tidak kenal orang di Madinah Sekarang sudah malam, saya pun tidak ngerti Ya sudah, saya biarkan saja Maka Umar bilang, mau saya datangkan dengan orang yang bantu melahirkan buat kamu Dia bilang, ya baik Maka Umar pun pulang Bukan mengetuk rumah orang-orang yang Ada di situ misalnya Umar hampir mu'minin Dia bisa ketuk siapa saja yang rumahnya dekat situ Lalu minta supaya bantu Enggak, dia pulang ke rumahnya Dia tahu ini pahalanya sangat besar Maka dia pun pergi ke rumahnya Lalu mengajak istrinya yang merupakan ratu pada saat itu Di malam hari Sambil mengatakan Wahai cucu Rasulullah Karena kebetulan istrinya itu adalah Ummu Kalthum Anaknya Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhu ajma'in Apakah kamu mau mendapatkan pahala seorang muslimah Yang butuh bantuan di malam ini? Maka dia spontan mengatakan Tentu saja Kata dia ada seorang istri Laki-laki badui Mau melahirkan Tapi tidak ada yang bantu Apa kau bisa ikut dengan saya? Dia bilang, ya tentu saja Maka kata Umar Ambillah semua yang dibutuhkan Waktu itu kebetulan semua wanita Bisa punya keterampilan Melahirkan orang lain Menjadi bidan Kalau kita sekarang harus bidan atau dokter Tapi zaman dulu tidak Maka si raja sama ratu ini jalan di tengah malam Tidak punya bantuan orang-orang Kena tahu kalau Allah SWT bersama dengan orang yang menolong saudaranya muslim Walaupun itu adalah masyarakat biasanya Dia bisa suruh orang lain Maka dia pun datang Kemudian disuruh istrinya masuk dalam kemah Lalu dia ngobrol sama orang badui ini Umum tidak memperkenalkan diri siapa dia Orang ini pun dengan santai ngobrol sama Umar Sampai Umar tanya Kamu suku mana? Berapa orang sukunya? Kenapa kamu sampai masuk ke Madinah? Mana yang lainnya? Terus bertanya Sampai suara baik terdengar dari dalam kemah Rupanya Ummu Qalthum Langsung bilang Ya Amir Mu'minin Beritahukan kepada teman di sebelahmu Kalau anaknya sudah lahir Orang badui ini begitu dengar Amir Mu'minin Tadi duduk sebelah Umar Loncat langsung Takut dengan Umar Apakah anda Umar bin Khattab Dia bilang Iya saya Umar Duduklah dengan tenang Tidak usah takut Dan besok Kau akan datang Temui saya Dan saya akan kasih hak-hakmu Sebagai masyarakat muslim Tapi apa yang mendorong Umar bin Khattab Di malam hari Mengurus seperti ini Mengajak istrinya Bukan hal yang ringan Tapi karena tahunya Bagaimana pahala yang luar biasa Bagaimana hadith-hadith ini teman-teman Sekarang jangan sampai Lewat sebuah hadith Apalagi kalau sampai 10 hadith 20 hadith Kita akan baca banyak sekali hadith Satu hadith saya sudah cukup Bagi seorang muslim Untuk mengamalkannya Para salafus soleh dulu Kalau mau mengejar Sebuah hadith Imam Ahmad itu naik kuda Atau naik keledai Sebulan pergi Ke ujung Iraq Untuk Hanya untuk mengambil Hanya untuk mengambil satu hadith itu Dan itu semua Hanya untuk menjadi panduan hidup Bagaimana dengan kita Teman-teman sekian Duduk Di ruangan seperti ini Beraseh Nyaman Kemudian kita Juga habis Mengejarkan solat berjamaah isya Dengan izin Allah InsyaAllah Allah ikhlaskan Dan diterima Pahalanya Juga kita bisa mendengarkan hadith Dan mengamalkan Dan hadith ini sudah cukup Jadi pegangan Bayangkan maknanya Luar biasa Dikatakan Tidak seorang muslim pun Menolong muslim lainnya Di suatu tempat Dimana nama baiknya Dirusak Dan kehormatannya Dilanggar Melainkan Allah Menolongnya Di suatu tempat Yang ia ingin Ditolong di dalamnya Dan tidaklah seorang muslim Menelantarkan muslim Yang lain di suatu tempat Dimana kehormatannya Dilanggar Melainkan Allah Menelantarkannya Di suatu tempat Yang ia ingin Ditolong di dalamnya Teman-teman sekalian Hadith mulia Kata Nabi S.A.W Tidak ada seseorang Yang mendoakan Saudaranya muslim Kecuali di atas kepalanya Melainkan akan berkata Wala kamithluhu Wala kamithlu Kau akan dapat yang sama Kau akan dapat yang sama Kita lihat teman kita punya Kekayaan Ya Allah Limpahkan kekayaan Lebih banyak lagi Berkahi buat dia Antum sadar gak Otau antum doain dia Antum sedang doain diri Antum sendiri Karena malaikat Terseseorang kita Mengatakan Engkau akan dapat sama Engkau akan dapat sama Doa malaikat mustajab Kita lihat orang pintar Ya Allah Berkahi kepintarannya Keluarganya bahagia Ya Allah Tambahkan kebahagiaan Kalau kita doakan keburukan Misal kita mengatakan Kenapa dapat begini Mudah-mudahan Usahanya bangkrut Mudah-mudahan Begini Mudah-mudahan Kelebihan fisiknya Jadi rusak Dan segalanya Gembira Kalau saudara muslim Kena tertimpa masalah Maka ini teman-teman sekalian Sama saja Dia sedang doakan dirinya Karena mereka bilang Kau dapat sama Kau akan dapat sama Ya Allah jelekkan Kau juga jelek Ya Allah bangkrutkan Kau juga bangkrut Nah doa kita kepada Allah Untuk dia belum tentu diterima Tapi doa malaikat Kepada Allah untuk kita Diterima Kenapa gak doain kebaikan Saya lihat ini teman-teman Di Saudi kental sekali ya Tidak pernah saya temukan Siapapun yang saya kenal Atau tidak kenal di Saudi Misal dia tanya tentang saya Kemudian saya ceritain Saya punya yayasan Atau saya punya kegiatan bisnis Seperti ini Gak ada Orang mengatakan Hasutnya terlihat misalnya Dimana ya Kenapa kau bisa Bagaimana caranya Ada Mereka bilang Masya Allah Semoga Allah berkahi Insya Allah jadi luas Jadi berkah Jadi banyak Gak pernah mereka Jadi sudah menutup pintu itu Kenapa mahaman Tentang masalah ini Kita kadang-kadang Semoga Allah baru buka Kios kecil di Kalibata City Sudah surutan matanya Orang luar biasa Seperti kita sudah Jadi miliarder Bagaimana Lewat matanya Nyorot Kenapa bisa buka Di sini Lewat Masya Allah Insya Allah diberkahi Sudah mulai sewa Mudah-mudahan pindah Ketempat yang lebih luas Allah berkahi Malaikat bilang Kau dapat sama Kau dapat sama Ingat Bahwa pulang ilmu ini Cukup buat saya Pulang amal Selalu doakan kebaikan Doakan istri Doakan suami Doakan anak Doakan orang yang bantu Tunjukin parkir keluar Doakan semua kebaikan Jazakallah khair Terima kasih Baik Mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya Itu selalu kebaikan Maka itu yang diharapkan Lisan kita Bukan menyakiti muslim Tapi malah Memberikan kebaikan padanya Karena dikatakan Seorang muslim yang sejati Adalah yang mana Kau muslimin lain Selamat dari keburukan Lisan dan tangannya Tidak halal Bagi seorang muslim Yang berarti Haram hukumnya Mendiamkan Saudaranya muslim Yang lain Lebih dari tiga hari Ketika keduanya bertemu Yang ini berpaling Dan yang itu pun Berpaling Yang terbaik Antara keduanya Adalah yang memulai Memberikan salam Hadis ini Memberikan gambaran Bagi kita Saudara musliman Hukum syari'i yang sangat jelas Tidak bolehnya Seorang muslim Memusuhi saudaranya Lebih dari tiga hari Maksimal Kalau memang Mau tidak bicara Sama dia Maksimal tiga hari Artinya Kata sebagian ulama Tiga hari itu Dipakai untuk Muhasabah Dipakai untuk Muhasabah Dan selalu teman-teman Kalau kita sedang Menghadapi masalah Dengan orang lain Coba posisikan diri kita Kalau di tempat dia Jadi kalau kita misal Sedangkan masalah nih Ada masalah dengan orang lain Coba kita bayangkan Kalau kita di posisi dia